Intro Para pelaku ruda paksa terhadap bocah berinisial RAP usia 10 tahun harus dihukum kebiri sebab perbuatan para pelaku diduga telah berencana. Hal ini disampaikan oleh kriminolog sekaligus dosen pasca serjana Universitas Pancabudi, Dr. Rebyanto Sidi. Peningkatan kasus kejahatan di Sumatera Utara terkecuali kepada anak. Yang lalu ada peningkat, ada begal di malam hari, ada peristiwa kebijakan lampu dimatikan, ada perampokan di simpan limun, dan ada peristiwa-peristiwa lain sambil yang peristiwa anak yang saat ini terjadi di tengah kerumbunan terhadap lama. Jadi ini berdampak serius, maka sebaiknya pemerintah juga perlu membuat formulasi, memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang bukan hanya terdampak, saya pikir masyarakat sekitarnya dulu. Lalu memberikan formula-formula misalnya terhadap anak yang berdasarkan hasil penilaian dan survei tidak mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan daring, ini bisa difasilitasi melalui kelurahan atau sampai di KROI. Pepling bisa mendata dan dia bisa daring menggunakan fasilitas yang diberikan di rumah pepling misalnya. Ini sepikirnya lebih terkontrol, orang itu bisa mengawasi. Pikirnya diikir. Saya pikir psikologis, terutama anak kita RPH ini sangat trauma berat, karena 10. Satu saja, jangan kan hanya satu, dia dilecehkan saja, ini trauma sudah sangat berat. Bagaimana lagi dengan 10? Ini kan tentu ada yang inspirasi, ada juga mungkin dendam yang mendalam, terhadap keluarga korban. Jadi, saya pikir bukan hanya mendapatkan perhatian, tapi harus segera dilakukan terapi untuk pemulihan psikologisnya. Segera dilakukan, jaminan pemulihan tradisi anak, supaya bisa beraktifitas dan bersekolah kembali. Terima kasih telah menonton!